Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ada kabar yang menarik hari ini teman-teman terkait Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diisukan akan menjadi Direktur Utama Pertamina Persero yang akan menggantikan Nika Widjawati dan bahkan kemarin Ludwismar Panjaitan mengatakan tidak ada masalah jika Ahok terlibat di salah satu badan usaha milik negara karena kemarin Ahok datang ke Kementerian BUMN dan bertemu langsung dengan Erick Tohir kata Ahok beliau diajak oleh Erick Tohir untuk memimpin salah satu badan usaha milik negara dan Ahok pun ini juga tidak menyampaikan secara detail BUMN mana yang akan dia pimpin karena memang belum disampaikan nah teman-teman terkait dengan hal itu ada tiga berita utama yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah benarkah Ahok akan menjadi Direktur Utama Pertamina dan bagaimana Jokowi menangkapi hal ini kemudian berita yang kedua adalah jika Ahok menjadi Bos Pertamina maka Ahok akan mendapatkan gaji yang luar biasa yaitu 3,2 miliar rupiah sebulan kemudian yang ketiga gedean mana gaji Ahok jadi Bos Pertamina atau menjadi Gubernur DKI Jakarta ini adalah sebagai perbandingan gaji yang akan diterima Ahok jika menjadi Direktur Utama Pertamina nah teman-teman sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe dulu dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami benarkah Ahok Direktur Utama Pertamina atau PLN simak ini kata Jokowi Basuki Jaya Purnama atau Akrab disapa dengan Ahok hampir dipastikan mendapatkan posisi di salah satu badan usaha milik negara besar dugaan kuat di PT PLN Persero atau PT Pertamina Persero Presiden Jokowi mengatakan kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang sehingga layak mendapatkan posisi di BUMN sebelumnya staf khusus menteri BUMN Arya Sinulinga memberikan petunjuk bahwa Ahok akan mendapatkan posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak spekulasi yang muncul adalah ke PLN atau Pertamina nah berikut penjelasan Jokowi soal rencana penunjukan Ahok tersebut saat diwawancara di Istana Negara pada hari Kamis 11 November 2019 pertanyaan pertama adalah Pak Ahok diplot di BUMN kata Jokowi kita tahu kinerja Pak Ahok dan ini masih dalam proses seleksi rekomendasi Bapak ya Pak Ahok ini kan masih proses seleksi kemudian pertanyaan berikutnya di Pertamina jawab Jokowi tanyakan ke Menteri BUMN kemudian ada pertanyaan lagi pertimbangannya apa nanti coba dilihat bidang energi ya kata wartawan jawab Jokowi itu sangat teknis tanyakan ke Menteri BUMN direksi atau komisaris Jokowi menjawab bisa dua-duanya ini pakai proses seleksi masih dalam proses kemudian peluangnya apa Pak jawab Jokowi kita tahu kinerjanya nanti penempatnya dimana itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN nah itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi mengenai Ahok apakah Ahok nanti akan ditempatkan di BUMN ini atau itu ini bisa ditanyakan ke Menteri BUMN Erick Tohil Jokowi hanya memberikan pernyataan bahwa kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang intinya Ahok masih dalam proses seleksi yang menyeleksi adalah di Menteri BUMN dan kita menunggu teman-teman apakah sinyal yang selama ini muncul bahwa Ahok akan ditempatkan antara dua kalau tidak di PLN bisa jadi di Pertamina dua-duanya adalah perusahaan besar dan lahan basah nah teman-teman kalau kita melihat kinerja Ahok kemarin waktu menjadi Gubernur Jakarta memang kita lihat seperti itu ada tentunya yang senang dengan kinerja Ahok ada yang tidak suka jadi ini masih dalam perbincangan di masyarakat tetapi pada intinya bahwa Ahok sekarang ini diminta oleh Menteri BUMN Erick Tohir untuk memimpin salah satu badan usaha milik negara lalu berapa sih gaji yang akan diterima Ahok dalam sebulan ini yang juga ditanyakan masyarakat karena badan usaha milik negara tentunya gajinya cukup besar nah ini teman-teman ada berita yang cukup menarik dari berita online terkait gaji yang akan diterima oleh Basuki Cahaya Purnama jika menjadi salah satu direktur utama di Pertamina jadi bos Pertamina Ahok bisa mendapatkan gaji 3,2 miliar sebulan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dikabarkan akan duduk sebagai pejabat tinggi di plat merah raksasa RI kabar kuat yang saat ini beredar Ahok diperkirakan akan menjadi komisaris utama atau bahkan direktur utama di PT Pertamina Persero belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Tohir maupun Presiden Jokowi soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu badan usaha milik negara yang strategis itu kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobra untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan yaitu salah satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi Erick Tohir menjawab belum tahu nanti kita lihat Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang jika benar akan masuk Pertamina berikut adalah kisaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Ahok mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018 dapat diintip besaran gaji yang akan diberikan perusahaan migas terbesar itu ke jajaran direksi dan komisaris dalam laporan keuangan tertulis kompensasi untuk manajemen yang berubah gaji dan imbalan mencapai 47,23 juta dolar atau setara dengan 661 miliar dengan kurs atau nilai tukar saat ini namun besaran gaji direksi dan komisaris berbeda untuk gaji direktur utama ditetapkan dengan menggunakan perdoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina Persero sementara gaji anggota direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan yaitu sebesar 85% dari gaji direktur utama honorarium komisaris utama adalah sebesar 45% dari gaji direktur utama honorarium wakil komisaris utama adalah sebesar 42,5% dari direktur utama honorarium anggota dewan komisaris adalah 90% dari honorarium komisaris utama direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan untuk direksi tunjangan yang diterima meliputi tunjangan air raya tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan sedangkan untuk dewan komisaris tunjangan yang diterima meliputi tunjangan air raya tunjangan transportasi dan asuransi purna jabatan terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan fasilitas kesehatan fasilitas bantuan hukum untuk direksi sedangkan untuk dewan komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum adapun susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang sementara untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang artinya jika dibagi rata-rata ke 17 orang masing-masing bisa mengantongi hingga 38 miliar setahun atau 3,2 miliar per bulan nah ini teman-teman kalau kita melihat dari laporan di 2018 gaji anggota atau direksi atau direktur utama Pertamina ini sekitar 3,2 miliar sebulan jadi angka yang cukup besar artinya jika Ahok nanti menjadi direktur utama Pertamina paling tidak gajinya itu setara dengan 3,2 miliar dalam sebulan cukup menarik dan cukup menggiurkan kemudian ada pertanyaan dan ini juga diulas di media masa media online besaran mana gaji seorang direktur Pertamina dengan seorang gaji gubernur DKI Jakarta nah ini teman-teman beritanya mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dapat dipastikan akan menuduki posisi penting di salah satu badan usaha milik negara beberapa sumber menyebut bahwa BUMN yang berpeluang besar dia masuki adalah PT Pertamina atau PT PLN Persero informasi yang diterima Ahok bakal mengawal ketat BUMN Migas Raksasa Indonesia PT Pertamina Persero sumber lain mengatakan bahwa memang Ahok akan ke Pertamina tapi untuk jadi komisaris bukan direksi pada bulan Juni lalu PT Pertamina merilis laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018 dalam laporan tersebut diketahui kompensasi untuk manajemen berubah gaji dan imbalan yang diterima mencapai 47,23 juta dolar atau setara dengan 671 miliar kurus yang saat ini 14.200 dolar Amerika adapun susunan direksi Pertamina saat ini mencapai 11 orang sementara komisaris mencapai 6 orang artinya jika dibagi rata-rata 17 orang masing-masing personal akan mengantongi 39 miliar dalam setahun atau 3,25 miliar per bulan sebagai catatan besaran gaji direksi dan komisaris utama berbeda untuk gaji direktur utama ditetapkan dengan menggunakan perdoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPSPT Pertamina Persero sementara itu teman-teman berdasarkan keputusan Presiden Kepres RI nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan atas Kepres nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu gubernur mendapatkan gaji pokok 3 juta dan tunjangan jabatan 5,4 juta total gubernur mendapatkan benefit sebesar 8,4 juta per bulan namun di luar itu Kepala Daerah juga berhak mendapatkan biaya tunjangan operasional BPO sebesar 0,13% dari pendapatan asli daerah hal ini diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 109 tahun 2000 mengacu pada PAD DKI Jakarta tahun lalu dimana PAD nya mendapatkan 43,33 triliun gubernur dan wakil gubernur DKI mendapatkan BPO sebesar 56,33 miliar per tahun yang dibagi berdua dengan rasio 60 banding 40 gubernur DKI Jakarta saat ini mengantongi 2,82 miliar per bulan atau lebih kecil yang bisa didapat Ahok di Pertamina jadi Pak Ahok bicara benefit maka pimpinan Pertamina cuannya jelas lebih gede tapi awas tanggung jawabnya juga lebih besar karena tidak hanya berurusan dengan DPRD melainkan dengan DPR politisi hingga trader minyak berkekuatan lebih gede yang ingin negeri ini terus kecanduan import BBM agar kantong mereka tetap tebal nah itulah teman-teman perbandingan gaji yang akan diterima bagi Ahok jika menjadi seorang Direktur Utama Pertamina atau Direksi Pertamina dibanding dengan Anies Baswedan yang saat ini menjadi gubernur DKI Jakarta nah teman-teman bisa menilainya besar mana antara gaji yang diterima Ahok dengan gaji yang diterima Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta kami hanya mengabarkan teman-teman yang bisa menilainya nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Ahok yang akan memimpin salah satu badan usaha milik negara apakah di Pertamina atau di PLN dua-duanya saat ini sedang menjadi perbincangan publik dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax